Intro Masyarakat menggelar berbagai macam lomba untuk merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia Seperti yang dilakukan warga Cipinang Muara, Jakarta Timur Setelah sempat vakum imbas pandemi, tahun ini warga kembali menggelar lomba burung merpati Tapi sebelum lomba, saya akan belajar menjadi seorang joki Pagi hari diawali dengan kegiatan di dalam kandang Selamat datang Mirsa di segmen Sehari Menjadi Ini saya akan menjadi seorang pebalap burung pomperangan Nah ini pasangannya Ini saya lagi belajar memegang dulu karena setelah itu kita akan memulai hari membersihkan kandang Tapi akan dikeluarkan terlebih dahulu Bang megangnya bener ya bang? Iya bener ya Bener ya? Iya Aduh kalau salah mahal Ada yang harganya sampai 150 juta Sebelum kandang dibersihkan, seluruh merpati harus dikeluarkan dari kandang terlebih dahulu Kegiatan pertama di pagi hari sebelum bersihin kandang Kita akan keluarinnya dulu yang betinanya Karena setelah betinanya keluar, jantannya akan ngikut Tidak bakal kaburkan bang ya? Tidak, taruhnya disini Oh salah ya, salah naruh Tidak apa-apa ya, oh ntar masuk sendiri Saya agak was-was Expansif Di tempat ini ada enam kandang merpati yang dicat dengan warna berbeda Satu kandang burung bisa menampung 150 pasang merpati tongkrangan atau 300 ekor merpati Bila di total, tempat ini kurang lebih memiliki 1.800 ekor merpati tinggi Satu, dua, tiga, empat Mohon maaf nih Saya bawa satu aja butuh perjuangan Abangnya empat aja mantap Megangnya terus hati-hati Karena kalau sampai dia ada bulunya copot Kemudian atau misalkan ada luka Istilah kata tuh kecengklek lah ya Nah itu potensi dia buat jadi tomperangan atau kurun tinggi gitu tuh Buat lomba Akan limbung Selain untuk turnamen, disini juga memelihara merpati yang sudah berusia di atas 10 tahun Dan digunakan sebagai indukan Merpati berusia tua ini merupakan mantan juara lomba Sebab genetik merpati yang baik akan turun ke anaknya dan memiliki presentase juara yang juga tinggi Setiap pagi seluruh merpati dibasu menggunakan air Namun beberapa merpati yang jadi andalan mendapat perawatan khusus Salah satunya dimandikan dengan air serai Air serai dipercaya akan memberikan rasa hangat dan relaksasi kepada burung merpati yang masih aktif terbang Kakinya suka nekuk Nah udah kelar mandi biar kayak kita seger dipindahin ke tempat yang bawahnya ada krikil-krikil seperti ini Dia biasanya akan buang air Jadi harus digeser nanti buang air di tangan Sekalian ngejemur Biar seger biar bulunya tetap bagus Dan terjaga Ribuan ekor merpati yang ada di tempat ini tidak dipunyai oleh satu orang saja Seorang pemilik ada yang punya beberapa ekor saja Namun ada juga yang menitipkan hingga puluhan ekor Sepasang merpati dapat dititipkan di tempat ini dengan biaya 120 ribu rupiah per bulan Biaya ini sudah termasuk untuk pakan, vitamin, dan perawatan sehari-hari Satu hal yang harus saya apresiasi adalah Kandangnya ini hampir gak ada bau anjir atau bau khas dari Satwa Unggas itu hampir gak ada Biasanya kan saya kalau agak bau ini kan agak kencang ya Hidung ini enggak Karena memang si burung merpati ini harus bersih Kotoran berwarna hijau atau berair bisa menjadi pertanda bahwa merpati dalam kondisi tidak sehat Selain itu, ciri-ciri merpati yang sedang sakit adalah tidak nafsu makan dan cenderung tidak aktif Berikutnya kita siapkan makanan untuk merpati Jagung merupakan salah satu makanan pokok merpati yang kaya karbohidrat Selain jagung, di sini merpati juga diberi pakan beras merah Kandungan vitamin B1 di beras merah diakini bisa meningkatkan stamina dan membuat merpati tidak cepat gemuk Kampung diberi makan saatnya ketemu dengan bagian tersulit Mengepakkan saya perpati betina agar merpati jantan mengikuti Para pecinta burung biasa menyebutnya dengan ngelepek FYI alias for your infony Merpati adalah burung yang setia kepada pasangannya Sehingga bila akan digunakan untuk beraksi, sang joknya akan memegang merpati betina Merpati jantan yang dilepas dari jarak tertentu akan mengikuti kepakan sayap merpati betina Dan kembali pada pasangannya Belakangnya orang matiin turnamen, depannya orang matiin amatir Enter dulu Siapkan serat bambu berukuran kecil di dalam kandang merpati Nantinya merpati ini akan mengambil sendiri serat bambu itu untuk alas beristirahat di dalam kandang Matahari semakin meninggi, tapi saya belum bisa beristirahat Saya masih harus merapikan tempat untuk pendaratan merpati Kenapa sih bang harus digemburin seperti ini? Kan sebenarnya biasa begini bisa-bisa aja dong buat landing Kenapa harus digemburin bang? Ya untuk mengantisipasi cedera yang lebih parah aja bang Kan burung kalau turun kan dia kan gak kira-kira lagi kalau udah kena himenya Gak kira-kira? Berarti bisa cedera juga burung? Bisa bang, malah bisa dia langsung mati tempat bisa Itu gimana ceritanya bang? Itu misalnya burung selimpet kaki, buntut Bisa lejak, bisa mati tempat Menjelang petang, perlombaan merpati tinggi untuk menyemarakan kemerdekaan Indonesia segera dimulai Merpati kemudian dilepaskan dari jarak 8 km dari titik finish Setiap sangkar merpati memiliki warna serupa dengan kandang di garis finish Di garis start ada dua juri yang akan memantau pelepasan merpati tinggi Dan berkoordinasi dengan tim yang ada di garis finish Juri dari merpati tinggi sebelum menukik tajam ke garis finish adalah Naik dengan berputar secara perlahan Dan kemudian tak lagi terpantau secara kaset mata Kurang lebih tadi berputar-putar diatasnya agak lama ya ternyata ya Dia muter, naik pelan, itu butuh waktu sekitar 3 menit Dan ketika meluncur, lurus, hanya makan waktu tidak sampai 4 menit Cepat sekali ya padahal tadi kalau dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 Dengan kemacetan Jakarta kurang lebih sekitar 30 menit Wajar lah di udara cepat Kita lanjut merapat ke garis finish Selain juri ada juga beberapa saksi termasuk saya nih Yang memantau burung mana yang terlebih dahulu sampai Ini mataharinya kencang banget Kita harus menemukan sesuatu yang kayaknya tuh gak ada di awan Gak gitu kelihatan, bahkan gak kelihatan sama sekali Tadi beberapa kali buktinya gak kepantau Tapi harus ngeliat Dan ini nih saksinya aja nih lebih dari 6 orang Saya paling amat Pemenang ditentukan dari burung yang lebih dulu sampai di lapaknya Hadiah yang didapat pemenang pun tidak main-main Mencapai puluhan juta rupiah Merpati tinggi bisa terbang hingga ke ketinggian ratusan meter Dan menukik tajam menuju pasangannya Jadi matah harus betul-betul siap untuk memantau Arah datang burung yang dijuluki tidak pernah ingkat janji ini Dan yang bikin merpati itu tahu tempat baliknya selain waranya Tentu pasangannya ya Karena merpati memang identik dengan sebagai lambang pernikahan Sebagai hewan yang setia jadi akan kembali ke pasangan Itu tuh, udah kelihatan Halus Ketika berpati hendak mendarat Joki harus berdiri di tengah landasan Agar burung tidak terluka Namun tak jarang merpati dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah ini Mati ketika sedang beraksi Sering kejadian merpati itu hilang karena gimana ya Burung itu kekencangan jatuh saking kencangnya dia mati Kuarlin, kuarlin dari lapak ini ya Nah jatuh mati Terus nabrak joki Nabrakan di atas Ada lagi satu hal yang harus jadi perhatian saat lomba Joki yang memegang merpati betina harus menggunakan warna yang sama dengan warna kandang merpati Warna yang dibedain Dia masing-masing lapak punya ciri Warna supaya burung itu gak tertukar, gak pindah tempat Gitu Agar bisa jadi juara Rian Fernando, Dwi Agung Yul Biarto, Jakarta